Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dinas BUM SDA Taruh Provinsi Jawa Tengah ada kegiatan pembinaan masyarakat dan pelatihan pembuatan biopori di Desa Kebagusan, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Pemalang. Ada pun fungsi dari pembuatan lupang biopori yang pertama, menapung air karena air tersimpan ke dalam tanah. Yang kedua, mengurangi laju taliran air permukaan. Yang ketiga, mengurangi sampah organik. Yang keempat, menghasilkan suku organik. Ada pun manfaat dari lupang biopori. Yang pertama, dapat mempengaruhi jumlah air tanah. Yang kedua, mencegah hajir. Yang ketiga, mengurangi sampah organik. Yang keempat, menyukurkan tanah. Apabila gerakan pembuatan lupang biopori dapat diserempakan kepada masing-masing rumah, maka diharapkan pada musim penghujan tidak mengalami kebanjiran, pada musim kemarau tidak mengalami kekurangan krisis air. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.